Ajang Rektor Cup 2018 telah sukses dilaksanakan selama 5 hari perhelatan. 4 nomor dari 3 cabang olahraga dipertandingkan, di mana 9 perwakilan fakultas dan binus regional bersaing untuk memenangkan peringkat pertama pada keempat nomor tersebut. Pada tahun ini, ajang yang dahulunya bernama Porsi Narak Cup tersebut memiliki slogan Rise, Honor, dan Glory. Dan dari slogan, para peserta dapat menjunjung tinggi rasa semangat, hormat, dan juga kemenangan. Rektor Cup 2018 sendiri dibuka langsung oleh Rektor Binus University, Bapak Haryanto Prabowo, pada 1 Oktober yang lalu di Binus Kijang. Setelah prosesi penyalaan obor yang menandakan bukanya Rektor Cup 2018, seluruh olahraga pun serentak dipertandingkan yakni futsal, basket, dan bulu tangkis. Di cabang olahraga bulu tangkis, 9 tim saling bersaing di babak perempat final. Setiap pertandingan terdiri dari 5 nomor, di mana tiap nomor yang dimenangkan menghasilkan 1 poin. Di helat di Hall Syahdan, cabur bulu tangkis dimulai pada tanggal 2 Oktober. Semua pemain tampak memperlihatkan kemampuan terbaik mereka. Binus Business School keluar sebagai pemenang dalam cabur ini setelah mengalahkan FOEC di final. Ajang cabur basket juga tak kalah seru. Bertempat di Hall Binus Syahdan, 2 nomor dipertandingkan pada olahraga ini yakni untuk kategori pria dan wanita. Di kategori pria, tim dari FOH keluar sebagai juara setelah mengalahkan tim dari SOCS. Sementara di nomor wanita, tim BBS yang keluar sebagai juara setelah mengalahkan tim dari FOC. Di cabur futsal, 9 tim dibagi dalam 2 grup. Yakni A dan B. Setiap tim akan saling berhadapan dengan tim yang berada dalam grup yang sama. Dua tim terbaik di setiap grup berhak lolos ke babak semifinal. Setelah pertandingan semifinal berlangsung, tim dari SOCS menjadi finalis menemani tim dari SOIS. Tampil menawan di babak final, akhirnya dari SOCS yang keluar sebagai juara. Dengan adanya Ajang Rektor Cup 2018, diharapkan mampu meningkatkan hubungan baik antar mahasiswa dari berbagai fakultas dan regional. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.